Intro Kamis 31 Agustus 2023, Wakil Bupati Maydiun Haji Hari Wuryanto kembali melaksanakan pemantuan pelaksanaan proyek konstruksi TAP-6 tahun anggaran 2023. Kali ini, fokus peninjuan adalah pada wilayah selatan, dengan rangkaian pekerjaan yang melibatkan berbagai sektor penting. Wakil Bupati Hari Wuryanto memulai kunjungannya dengan memeriksa proyek rehabilitasi puskesmas pembantu atau pustu di Desa Putat, Kecamatan Geger. Selanjutnya, beliau mengevaluasi penanganan long segmen, Jalan Ruas Ngujur, hingga Batas Kabupaten Ponorogo, khususnya di Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari. Pustu di Desa Rejosari dan Desa Pucang Alom juga mendapat perhatian khusus dalam upaya rehabilitasi. Proyek yang tak kalah penting adalah pembangunan sistem penyediaan air minum atau sepam, dengan jaringan perpipaan di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari. Selain itu, dalam kunjungan ini, Wabup juga meninjau pembangunan gedung-gedung rawat inap, termasuk bedah dan ortopedi, rawat inap anak, rawat inap internal atau dalam, serta gedung rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dolopo. Dalam wawancaranya, Wabup Hari Wuryanto menekankan pentingnya kualitas dalam pembangunan infrastruktur ini. Tapi, sebaliknya yang saya pesankan adalah tetap memperhatikan kualitas daripada pembangunan infrastruktur. Karena ini yang akan memanfaatkan darah seluruh masyarakat. Kita tidak ingin bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur ini tidak memperhatikan kualitas. Jadi, kualitas itu menjadi nomor satu, sehingga nanti manfaat yang terlibat daripada infrastruktur ini tidak terjadi. Mas Hari Sapaneket Wakil Bupati Maedin juga membagikan kesan positif terkait hasil pemantuan proyek konstruksi hari itu. Ya, Alhamdulillah bagus semua karena sudah sesuai dengan targetnya. Cuman saya selalu mewanti-wanti, karena kan masih ini ada yang baru yang ada yang 30%, ada yang sudah 80%, bahkan tadi ada yang sudah 90%. Semuanya insya Allah sudah on the track, jadi tinggal kami berharap sisanya ini benar-benar kualitasnya tetap di jaga. Karena mereka masih mempunyai kewajiban untuk menjamin maintenance-nya sampai masa mempeliharanya ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, ini menjadi komitmen mereka. Jadi, harapan kami itu yang bisa diharapkan kepada mereka, bahwa mereka tetap menjaga kualitas. Turut mendampingi Wakil Bupati, yakni Asisten, Staff Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait, serta Kepala Bagian. Dengan kunjuan ini diharapkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan memberikan manfaat jangka panjang. Terima kasih telah menonton!